Guru Sekolah Menengah Atas atau SMA di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara berinisial MMT ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini MMT ditahan oleh pihak polisi. Kasubak Humas Poares Minahasa Selatan, Ibtu Robi Tangekere, mengatakan tersangka MMT diperiksa oleh PPA Reskrim Minahasa Selatan pada Jumat 15 Oktober 2021. MMT diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah siswi. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Sebelumnya sudah 18 orang siswi melapor ke sekolah terkait dugaan pelecehan seksual yang dialami. Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Motoling Boy Ketumanduk menjelaskan para korban telah dimintai keterangan tentang dugaan pelecehan seksual. Untuk masalah proses hukum, pihak yang menyerahkan kepada pihak berwajib. Adapun kasus asusila seorang guru ini mengemuka di media sosial tetapi hanya beberapa siswi yang melapor ke polisi serta memberikan keterangan. Tapi setelah diintrogasi pihak sekolah, akhirnya terungkap 18 siswi yang melapor menjadi korban pelecehan seksual guru tersebut. Saya akan menjelaskan pertama bahwa berita viral ini kami tahu dari pagi. Dan ketika saya mengatakui bahwa ini sudah viral, maka langkah yang kami ambil adalah langsung mengeluarkan surat pembinaan penginasan pada yang bersangkutan untuk kami BFP. Jadi besok jam 8, kebanyakan BFP, kebanyakan BFP, kebanyakan BFP, kebanyakan BFP, kebanyakan BFP, kebanyakan BFP. Karena paginya kita terpukung ke pola sekolah, yang bersangkutan tidak masuk sekolah. Kemudian langkah yang saya tempuh juga, kebanyakan BFP, kebanyakan BFP, kebanyakan BFP. Jadi itu yang kita ambil, jadi besok kita akan BFP yang bersangkutan. Dan bila memang sangat berbukti, maka sebagaimana dengan pandangan BFP, kebanyakan BFP, kebanyakan BFP. Sebenarnya adalah yang berlaku. Baik, berlaku dari teman-teman. Pemerintahnya BFP. Terima kasih. Terima kasih. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng. Terima kasih.